Presiden Jokowi Dodo kemarin mengumpulkan para menteri di Istana Negara untuk rapat terbatas. Rapat tersebut berlangsung di tengah kabar reshuffle Kabinet pada 1 Februari 2023 yang jatuh hari Rabu Puan. Presiden Jokowi Dodo memanggil para menteri untuk rapat terbatas di Istana Negara Senin pagi. Rapat tersebut digelar di tengah isu bakal adanya perombakan personal Kabinet pada hari Rabu esok yang bertempatan dengan Rabu Puan yang kerap dikaitkan dengan tanggal keramat untuk reshuffle. Ditemui usai rapat, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan pada Rabu sore jadwal Presiden akan pergi ke Bali dan tidak mengetahui jika ada rencana untuk reshuffle. Sebelumnya pada hari minggu lalu, Presiden sempat menjawab pertanyaan wartawan terkait isu reshuffle pada Rabu Puan. Presiden hanya menjawab, ditunggu saja tanpa memberi penjelasan lebih lanjut. Masa? Rabu Puan? Benar? Ya nanti tunggu saja. Sejak penjabat orang nomor satu, Jokowi pernah beberapa kali mengumumkan perombakan Kabinet pada hari Rabu Puan. Seperti Rabu 12 Agustus 2015 dan 27 Juli 2016. Tim Liputan Ayanews melaporkan. Tim Liputan Ayanews melaporkan.